Berdasarkan data seismik, ada pergeseran potensi kerawanan yang bisa ditimbulkan dari erupsi Merapi. Jika dahulu BPPTKG merekomendasikan kawasan rawan bencana mengancam 9 dusun di 3 desa di Kecamatan Dukun Magelang, saat ini potensi ancaman mengarah ke arah barat daya, yakni sejumlah hulu sungai yang berada di wilayah Kecamatan Serumbung. Untuk Kabupaten Magelang, saat ini luncuran material Merapi mengarah ke hulu Kali Kerasa, Kali Putih, Kali Boyong, dan Kali Bedok. Menindaklanjuti rekomendasi BPPTKG terkait potensi bahaya erupsi Merapi dengan jarak luncuran hingga 5 km tersebut, Pemkap Magelang Jawa Tengah kini mulai menyiapkan skenario baru sebagai persiapan mitigasi bencana. Meski belum ada pengungsian baru, untuk kewaspadaan, BPBD Kabupaten Magelang telah menyiapkan pola atau desa bersaudara atau desa berpasangan antara masyarakat desa penampung dan warga pengungsi. Saat ini warga pengungsi lereng Merapi di Kabupaten Magelang berasal dari 3 desa, yakni Desa Krinjing, Paten, dan Ngargo Mulyo Kecamatan Dukun. Sedangkan rekomendasi BPPTKG juga menjadi dasar pemerintah Kabupaten Magelang memperpanjang status tanggap darurat hingga 14 Februari 2021. Untuk kewaspadaan tetap dijaga, kita siapkan teman-teman yang desa berpasangan. Sekinarnya tetap ada, tapi hanya dalam kewaspadaan dan belum ada pengungsi. Ahmad Farizal, Jogja TV Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.